Saya juga mengharapkan ponong-ponong pesantren jadi power Sebab umat sekarang butuh Dalam rangka meningkatkan minat tani generasi milenial Kementerian Pertanian menjadikan pondok pesantren sebagai basis usaha agrobisnis Kementerian menargetkan kedepannya petani Indonesia diisi oleh orang-orang milenial yang berakhlak mulia Karena dengan cara itu, bisnis pertanian akan memiliki maju dan terdepan Saat ini, pesantren Al-Itifak Ciwedei Bandung, Jawa Barat Dapat dijadikan sebagai contoh lembaga pendidikan Islam yang modern Karena di Pompes ini, santri tidak hanya diajarkan menghafal dan membaca ayat-ayat suci ala Quran dengan tartil Tetapi mereka juga diajarkan bagaimana menjadi pengusaha di bidang pertanian Dengan teknologi pertanian paling mutakhir Mewakili Menteri Pertanian, Dirjen Hortikultura Prihasto Setianto Menyerahkan bantuan benih sayuran dan mobil box berpendingin roda 4 Dalam bentuk hibah kepada pesantren Al-Itifak Pasalnya, pesantren ini dinilai telah berhasil mendidik para santri menjadi orang-orang yang soleh dan soleha Serta menciptakan santri tani yang modern dan unggul di bidang pertanian Dirjen Hortikultura mengapresiasi santri-santri tani yang antusias bertani Karena saat ini, anak-anak muda justru lebih banyak menghabiskan waktunya bermain gadget Kegiatan agribisnis yang dilakukan pesantren ini Berefek pada kelansungan proses pendidikan di pondok pesantren Al-Itifak Hasil dari kegiatan agribisnis ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan pesantren Sehingga dapat menekan biaya produksi Produk yang dihasilkan dari kegiatan agribisnis mempunyai nilai keunggulan kompetitif dan komparatif Sehingga pondok pesantren Al-Itifak dijadikan sebagai laboratorium dalam menubuh kembangkan jiwa mandiri dan wira usaha santri Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh pondok pesantren Al-Itifak Yaitu mencetak santri yang berahlak mulia, mandiri dan berjiwa wira usaha Saat ini pondok pesantren Al-Itifak dijadikan sebagai tempat magang atau pelatihan agribisnis dari santri, mahasiswa dan petani yang berasal dari berbagai daerah di negeri ini Yang bisa kita kombinasikan antara agama dan ekonomi Ternyata kalau ini bisa dikombinasikan agama tetap berjalan, ekonominya luar biasa Ternyata kita lihat disini bisa menghasilkan sebuah produk-produk dengan packing house yang sudah masuk ke pasar-pasar modern Seperti ini Dan ini menggerakkan ekonomi masyarakat yang luar biasa Bukan hanya di kawasan ini saja, ternyata mitranya banyak dimana-mana ternyata Kalau ini hal-hal yang seperti ini bisa kita kembangkan secara nasional ini luar biasa Saya kira pesantren ini memiliki peranan yang luar biasa ini Pak Kiai dengan motivasinya Saya juga mengharapkan pondok-pondok pesantren jadi power Sebab umat sekarang bukan butuh pinggiran Butuh lokomotif Manusia yang bisa bicara aku Pak Haji bagaimana bisnis yang paling bagus itu lihat aku Ya ikuti saja aku Mudah-mudahan Indonesia ekonomi cepat bangkit Amir Dengan sesuatu yang tidak menghasilkan nilai ekonomis Jadi kita membuktikan bahwasannya dengan kita bertanding nilai ekonomisnya itu jauh lebih tinggi Tidak harus kotor-kotoran Tapi melalui sentuhan teknologi saja Kita bisa tanpa harus akan stigma Atau dan lain sebagainya Itu kita coba rupa melalui sentuhan teknologi Pak Haji Daniel siap menjaga ketahanan-tahan Nusantara Dari Santri untuk Negeri On and on we'll go Terima kasih telah menonton!